Ya, dunia sepak bola tanah air akan bertambah meriah dengan lahirnya sebuah klub sepak bola baru dari Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara. Diberi nama Karo United FC, klub yang bermarkas di Stadion Samudera Kabancah ini sedang mempersiapkan diri untuk berlaga di Liga 3 Indonesia di bawah asuhan legenda Timnas Indonesia Ansyari Lubis. Ya, pemirsa informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi ini. Akhir kata saya Marlin Silayan, mewakili segenap kurung yang bertugas, undur diri, selamat beraktifitas, terima kasih dan sampai jumpa. Kehadiran Karo United FC di kancah persepak bolaan tanah air ditandai dengan dideklarasikannya jajaran pengurus tim di Kota Medan Sumatera Utara. Deklarasi dipimpin langsung Presiden Klub Karo United FC, Arya Sinulingga, yang merupakan salah satu tokoh masyarakat Karo. Setelah dibentuk 22 Juli 2019 lalu, klub yang bermarkas di Stadion Samudera Kabancah ini langsung mendaftarkan diri untuk berlaga di kompetisi Liga 3 Indonesia. Keseriusan untuk berlaga di Liga yang bergensi ini, Karo United FC pun mempercayakan kursi pelatih kepada Ansyari Lubis, seorang legenda Timnas Indonesia. Tujuan kami jelas, yaitu untuk membangun sebuah sepak bola yang profesional di Sumatera yang tidak tahu. Memang saat ini sepak bola di Sumatera ini sudah lama terkurung. Jadi sudah sangat lama untuk tidak naik di tingkat nasional. Dan ini kami harapkan dengan klub baru kami ini kita bisa hadirkan klub yang bisa mewarnai kacang nasional. Kalau dari segi pemain, saya kira semua pelatih juga mengingat pemain yang terbaik. Dan yang paling penting kan kita nanti adakan seleksi. Setelah mempersiapkan jajaran pengurus tim, klub sepak bola asal Tanah Karo ini pun akan berburu pemain, di mana seleksi akan digelar awal Agustus mendatang. Seleksi pemain akan digelar di dua tempat, di mana gelaran seleksi pertama pada 3 dan 4 Agustus 2019 di Kaban Jai, serta 7 dan 8 Agustus di Kota Medan. Tim Ainus melaporkan.